Intro Balada Amin Rais, opini Niha Alif Di sisa umurnya yang kian renta, Amin Rais tak bisa merasakan hidup tenang meski memiliki harta berlimpah Tanah yang luas, anak-anak, dan partai yang dibangunnya tak bisa memberinya kedudukan dalam politik Malah dirinya semakin terasing dan terduang Istilah-istilah yang diciptakannya seperti partai setan dan partai Allah serta power sharing, kini malah balik menyerangnya Sebelumnya Amin Rais meminta partainya meminta power sharing kalau ingin berkoalisi dengan pemerintah Dia mengistilahkan perbandingan 55 banding 45 Padahal PAN sendiri lewat bara hasibuan menyatakan tulus bergabung ke pemerintah tanpa ada niat meminta jatah Setelah ditinggal Prabowo beserta partainya yang merapat ke pemerintah Amin Rais juga diabaikan oleh pendukung Prabowo Itu karena hidupnya penuh dengan kemunafikan dan sandiwara Seperti diberitakan JPPN Menurut salah satu tokoh pergerakan 212 Novel Bamu'min Kemungkinan posisi Amin Rais ini dibahas dalam Istimah Ulama Keempat Pasalnya, kata Novel Sikap Amin sudah tak satu perjuangan lagi dengan PA-212 saat ini Novel menambahkan Salah satu alasan mengapa PA-212 mempertimbangkan posisi Amin Rais Karena pernyataan power sharing dengan koalisi Presiden Jokowi Selain itu, Amin juga sempat membagi antara Partai Allah dan Partai Setan Saya pribadi membenci semua kelakuan mereka Tapi lebih benci dengan kemunafikan yang dipertontonkan Pak Tua Amin Rais Sebenarnya apa tujuan hidupnya Hingga menggadehkan kehormatan Bapak Reformasi Hingga moral dan akidah agama Samar-samar, ada informasi kalau dulu Hasim menyuap Amin Rais agar bersuara membela Prabowo Apakah kalau Prabowo sekarang merapat ke pemerintah berarti uang Hasim ikut terhenti? Makanya tak ada suara lantang dari Amin Rais menyudutkan pemerintah lagi Itu pun dengan catatan, kasus korupsi lamanya tak dibuka lagi oleh KPK Berbeda dengan PA-212 yang memiliki majikan jendana Tujuan mereka memang belum kesampean seperti Prabowo beserta partai koalisinya Terkecuali PKS Makanya PA-212 akan terus bersuara menentang pemerintah dengan dukungan jendana di belakang layar Amin Rais sendiri bukan anak buah jendana Dia anak buah Hasim yang kini posisinya di awang-awang Setelah Prabowo kalah, nyaris Amin Rais tak dapat apa-apa Entah kenapa pak tua ini tak bisa menikmati hari tua dengan anak cucu Toh uang pun ada Tinggal sewakan saja tanahnya yang luas di Jogja Kenapa masih menggelantung dalam area politik yang sudah jelas tak membutuhkannya lagi Hal ini juga berlaku untuk anaknya Hanafi Rais dan Hanum Salsabila Rais Sebaiknya Hanafi kembali mengajar jadi dosen karena tak cocok jadi politikus Bapaknya saja bermuka tembok Tak tahu malu dalam tingkah dan ucapannya Harusnya, sebagai anak, dia mengajak bapaknya balik ke Jogja Dan meninggalkan area politik yang suatu saat bisa menyeretnya kembali ke KPK Atau berurusan dengan polisi karena menyerukan makar Begitu juga Hanum yang lebih cocok dengan novelis Asal tak diselipi bumbu hoaks dan politik Dia pernah sukses dengan 99 cahaya di langit Eropa Hingga laris difilmkan Seharusnya Hanum menekuni dunia penulisannya Jangan sampai seperti Ahmad Dhani yang tergelincir dalam politik Hingga karir musiknya ikut musnah Amin Rais beserta keluarganya sudah seharusnya meninggalkan panggung politik Karena dosa-dosa mereka Dosa ikut melengserkan Gus Dur Dosa adu domba berujung kerusuhan lewat seruan people power Dosa ikut menyebarkan hoaks dalam kasus Ratna Sarumpayet Dan juga dosa korupsi yang baru diungkap Benar ramalan Gus Dur Kalau Amin Rais akan menjadi gelandangan politik selama-lamanya Hingga akhir hayat hidupnya Tak akan tenang akibat dosa dan perbuatan masa lalu Pan sudah meninggalkannya Prabowo dan Hasim sebentar lagi mencampakannya Dan PA212 yang dulu berjuang bersama Kini mencoret namanya Jadilah Amin Rais Bapak Sengkuni tanpa pijakan Kemunafikan dan kotornya hati Membuatnya menggelandang di jalanan politik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!